Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya, isu panas naturalisasi ini bukanlah topik baru di dunia sepak bola tanah air. Sebelumnya, isu ini sudah merebak sebelum Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Januari 2024. Isu ini ternyata sudah sampai ke telinga salah satu pemain keturunan di Timnas, Sandi Walsh. Sejujurnya ya, saya pikir waktu sebelum Piala Asia ada beberapa komentar katakanlah tentang pemain diaspora, keturunan, dengan pemain lokal, Jekata Sandi, dikutip superbowl.id dari kanal YouTube Millsport. Pemain berusia 29 tahun itu mengaku bahwa komentar-komentar seperti itu sejatinya tidak menyakitkan. Namun, ia merasa frustrasi ketika masih ada yang membeda-bedakan pemain lokal dan keturunan di skuad Garuda. Dan itu rasanya sangat bukan menyakitkan, tapi di satu sisi frustrasi mendengarnya. Karena timnya sendiri tidak seperti itu, di manapun Anda, di tempat kerja, di rumah, di sekolah, Anda pasti punya teman dan kami menghabiskan banyak waktu dengan mereka. Tapi kan bukan berarti kami tidak suka beberapa temanmu yang lain, tapi kami merasa begitu nyaman di satu tempat ini dengan pemain atau orang lain, jika tanya. Dengan adanya komentar seperti itu, Sandi bertekad untuk mengajak rekan-rekannya semakin sering membagikan momen mereka ketika bersama-sama di Timnas. Tapi di momen itu, kita sebagai tim menyadari bahwa kita mungkin harus lebih menunjukkan kerukunan itu lagi. Walaupun sudah terjadi sekarang ya, tetapi harus ditingkatkan lagi. Semua ini benar-benar mengubah kita, semua kritik yang kita terima sebagai tim dan kita juga posting di media sosial sebagai sebuah tim, iimbuhnya. Sebagai penutup, Sandi mengatakan bahwa ia cukup senang karena isu ini sudah sedikit meredah. Kemungkinan besar, dirinya tidak mengetahui ada bar api baru yang dibakar oleh Peter sesaat setelah laga Timnas Indonesia versus Australia berakhir beberapa waktu lalu. Setiap orang dengan perasaan yang sama dan dengan niat yang sama, dan sejak saat itu saya senang narasi itu sekarang perlahan menghilang, dipungkasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.